Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Safri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Masih siap dong? Siap! Siap! Mana ini peserta? Aduh! Mas, 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 mas! Mas ya? Kita akan lihat ini siapapun menangnya, Coach Indra atau mungkin para peserta Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Tadi dua, sekarang satu. Satu? Oh, sesuai dengan ini ya? Mas, mas. Mas, gitu. Kita buka nomor satu. Personal. Nah, kita mau tanya lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi tentang sosok Indra Safri. Ini seperti apa sih sosoknya? Langsung saja kita akan mulai dari Alan. Life changing dari 2013 ke 10 tahun nih, Coach. Sekarang ini personal. Sekarang gimana kehidupan Coach ini? Selama 10 tahun, eh 9 ya, 9 tahun. Dari 2011 sampai 2020, kan saya dikepelatian. Oh, ya. Yang saya merasakan sekali bagaimana dinamika dikepelatian. Setelah itu saya masuk ke Departemen Teknik. Di kantor. Yang biasanya saya, waktu saya jadi pelatih tim nasional, sekretaris tim itu kan dari PSSI. Orangnya PSSI yang datang masuk ke tim. Kan sering saya marahin. Rupanya setelah saya masuk ke organisasi, ke dalam. Begitu. Memang berat, ya. Memang berat. Tapi, pengalaman saya 3 tahun ini membuat saya merasa lebih komplit ya. Lebih lengkap gitu. Pengalaman lapangan punya. Menjadi direktur teknik, bagaimana memanage organisasi, terutama Departemen Teknik, saya juga punya. Akhirnya, akhirnya saya sekarang, ya lebih percaya diri saat saya kembali ke lapangan. Makanya kemarin saya nggak banyak kesulitan dalam memimpin tim. Apalagi, tahu sendiri yang saya ajak bekerjasama. Kan memang orang-orang yang sudah penyakit-penyakit mata. Tetapi, dia kan punya background yang luar biasa mereka. Ya kan? Siapa nggak kenal Bima Sakti. Siapa nggak kenal Kurniawan. Jadi, saya sampai kepada titik, sebenarnya saya bukan saya yang hebat. Tapi, saya, Piawai, mengumpulkan orang-orang hebat. Untuk menuju saya. World of the day. Kingmakernya. Tapi, 17 bulan itu udah nggak pernah terjadi lagi kan, Coach? Oh, nggak. Lancar. Lancar, ya. Bahkan ada bonus 17 kali kali, Coach. Iya. Amin. Itu yang paling berubah, ya. Nanti kita bagi. Saya tidak pernah melihat nih, Coach Indra muncul di iklan-iklan. Nah, ini yang dibilang. Kenapa? Kenapa itu harus menjadi tolong. Nggak, karena biasanya yang sudah berprestasi, biasanya ke jalur iklan. Nggak, ini, Kak, Kak Yola. Ini, Kak Yoh, ini. Ini yang dibilang sama Coach tadi, Davide at Empera. Karena kayak membandingin sama Coach yang satu lagi. Bukan. Iya, menanggu loh. Kenapa itu harus menjadi tolong. Saya tidak bandingin. Kenapa mesti ditanya. Tapi ada tawaran nggak pertanyaan itu? Ada tawaran nggak, Coach? Ya, ada tawaran iklan nggak? Ada, ada tawaran. Tapi, ya saya nggak bisa acting. Sama tadi, saya nggak bisa acting. Hanya karena alasan nggak bisa acting, Coach? Ya, mungkin nggak laku juga ya. Tapi ada deal. Belum deal. Belum deal. Atau harganya terlalu tinggi. Oh, gitu. Masalahnya kenal. Tapi ada iklan. Tapi mau, Coach? Kalau ada yang menawarkan dan deal sesuai, mau? Nah, jadi tahun 2013, kan lagi gencar-gencar itu. Pak main sepak bola nggak boleh beriklan. Akhirnya miskin-miskin tuh anak-anak. Iya, kasihan juga ya. Iya kan? Apa sih salahnya beriklan? Setuju, Coach? Nggak ada masalah beriklan. Ya kan? Kasian juga tuh era Evan Dimas. Yang pemain-pemainnya waktu itu banyak yang diminta untuk beriklan. Dilarang oleh PCC waktu itu. Ya kan? Dilarang oleh PCC waktu itu. Karena katanya kalau dia iklan atau tampil di TV akan merusak mental. Mentalnya mananya yang rusak. Apa yang rusak? Menurut Kak Maman gimana tuh? Justru saya melihat Coach, menjadi bintang iklan sosis kebayang nggak? Atau menjadi iklan minuman berenergi? Minuman berenergi lah. Saat kalau berenergi kebayangnya singa saya. Ah, gitu kan? Sedang. Lebih susah mencari susunan pemain untuk Asian Games atau mencari vendor catering untuk pernikahan anak? Dalam sekali. Lain-lain sulit tuh. Karena memang stres untuk menikahkan anak. Itu kan beda tuh. Iya kan? Bisa-bisa kita mau cari catering, ini enak nggak? Ini enak nggak gitu. Kalau saya lebih suka menyusun pemain. Jadi waktu kemarin nyusun cari catering itu pusingnya nggak? Pusingnya minta ampun. Karena harganya atau karena enaknya? Karena apa? Dengan istri berdebat terus. Dia mau ini, saya mau ini. Dia mau yang mahal, saya mau yang murah. Saya harus berdebat dengan istri. Kalau nyusun pemain kan nggak perlu bertambah. Nggak perlu berdebat. Paling dengan asisten. Tanggapan istri ya. Lebih berat berdebat dengan istri? Oh, lebih berat. Saya menghimbau, saya menghimbau. Jangan pongah. Jangan sombong. Sehebat apapun. Oke. Terima kasih, Coach. Itu pelajarannya. Oke, next pong. Coach, silakan. Nomor berapa? Enam. Enam. Kita buka. Nomor enam. Tarkam. Oke, Tarkam. Kita mau bermain cepat kali ini. Dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk Abdur terlebih dahulu. Saya itu sebenarnya penasaran aja. Ini saya penasaran. Saya dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman saya. Cuma saya pengen tanya langsung dari Coach Indra. Coach Indra kan pilih pemain pada waktu itu kan cari-cari. Belusukan segala macam. Waktu itu, apa yang membuat Coach Indra yakin untuk pilih Yabes Roni itu? Kebetulan dia itu dari NTT. Akrab juga dengan saya. Jadi saya pengen tanya. Kok bisa orang ini masuk timnas pada waktu itu? Ya kan ada parameter ya. Waktu saya di Bali United, kan saya bikin Akademi Bali United di Kupang. Dan saya datang juga ke Alor untuk menyemangati anak-anak Alor. Dan sekarang, saya pikir sepak bola di NTT mungkin lama makin bagus. Alhamdulillah. Dan Yabes juga, dia salut juga. Nggak hanya sukses di sepak bola, tapi dia serjana. Luar biasa. Oke, teman-teman. Satu lagi panelis untuk Box Tarkam, Mas Eko. Coach, di dalam satu kebijakan atlet, ini ada yang namanya naturalisasi. Sebetulnya, seberapa pentingnya sih kita nyari orang di luar? Eh, Indonesia nih 200 jutaan, masa iya nggak ada sih pemain-pemain yang luar biasa. Apalagi Coach Indra itu kan udah belusukan kemana-mana. Ini ngapain kita pakai naturalisasi pemain juga? Ya, karena saya memang di Departemen Teknik. Jadi, kebijakan itu muncul waktu Pak Iwan Bulek. Karena kita mau menghadapi Piala Dunia waktu itu, kita butuh pemain-pemain tambahan di posisi-posisi tertentu. Dan itu harus permintaan pelatih tim nasional. Makanya, setelah ada surat resmi dari pelatih tim nasional Kutsin ke saya, dan saya menyampaikan bahwa kita butuh pemain ini untuk dinaturalisasi. Dan itu program yang sifatnya sementara. Jadi, persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu, wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach? Memerlukan itu. Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di Liga kita, ayo kita bersaing dong. Oleh sebab itu, kita yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal, ayo dong. Harus fight, ya, Coach. Tingkarkan kualitas kita. Setuju, Coach. Dan harus bersaing. Karena nggak bisa dunia yang larang mengglobal kayak sekarang. Terus kita batasi-batasi, nggak bisa. Thank you, Coach. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Nombor kesukaan saya nomor 8. Freaking. Nah, box freaking ini akan kita berikan kesempatan dua audiens kita untuk bertanya langsung ke Coach Intra. Yang pertama, silakan rekan-rekan. Oke, saya Desma Zaminadiyah Putri dari Universitas Pamulang. Ini Coach, pelatih siapa sih yang menjadi trendsetter-nya Coach Indra? Dan siapa pemain bola yang Coach Indra idolakan? Tentu setiap masa ada. Tapi saat ini, saya terinspirasi dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola. Oke. Kalau pemainnya? Kalau pemain, sering saya orang nanyain, pilih Maradona, ayo pilih Ronaldo atau Messi. Saya pilih karunia Tuhan. Messi. Wah, Messi. Yang mau main. Oke, selanjutnya. Ya, Coach. Perkenalkan, saya Iman. Dari Football Traveler Tangerang. Ya. Ya, saya mau nanya. Selama ini kan timnas U23 belum pernah lolos ke putaran babak final Piala AFC ya? Nah, melihat pembagian grup, yakin lolos atau tidak? Oke, silahkan Coach. Kemarin, drawing AFC, kualifikasi AFC, saya lagi di Masjid Nabawi. Tuhan, berikan yang terbaik. Padahal, ini Australia yang masuk atau Turkmenistan? Turkmenistan yang masuk. Kalau pertanyaannya optimis, kalau itu grupnya, saya optimis. Baik. Amin. Amin.